Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan Membuat Apa yang namanya Penutup lubang pada pipa PVC Yang Telah dilubangi Nah setelahnya adalah Pipa saya ini adalah Jarak tanam itu 15 cm 15 cm Khusus untuk sawi-sawian Nah Tapi sekarang itu saya Pengen itu nanam selada Jadi Terpaksa saya Lontori satu lubang Saya lontori satu lubang Sehingga Jarak yang dilebar itu Jaraknya menjadi 30 cm Nah Kenapa itu ditutupi Itu karena Kalau tidak ditutup itu Nanti lama-kelamaan akan Mulai muncul lumut Lumut dan Nanti Berpengaruh pada Untuk sinyal Nah Ini ada dua cara Untuk menutupi lubang ini Yang pertama Pakai pipa itu sendiri Yang kedua Pakai cara seperti ini Itu apa Itu adalah Karpet ya Spon Eva namanya Nah ini yang jadi dekat Nah ini yang jadi dekat guys Nah kita bisa menggunakan pipa Sepertinya yang dibelah ya Ini pipa 2,5 cm Ini mau dibelah Atau kita bisa menggunakan Ini Spon Eva Nah ini yang pakai pipa Ini yang Spon Eva Ini juga bisa dibuka guys Soalnya tinggal kita geser Nah seperti ini Kalau kita mau pakai lagi Ini sudah Bisa pakai lagi Kalau mau ditutup lagi Tidak geser lagi Nah cara pembuatannya gimana Langsung aja Simak video berikutnya Nah guys Ini dia Bahan yang saya gunakan Untuk membuat Tadi Penutup beban tadi Ini saya memakai Spon Eva ya guys Spon Eva yang ukuran 3 mm Ini biasanya untuk Karpet atau untuk Apa ya Tas Ini saya beli di online Nah ini Ada macam-macam ya Ada yang 2 mm 1 mm Ini yang 3 mm Yang 5 mm juga aja Pokoknya Dari tipis sampai tebal itu Ada Spon Eva ini Biasanya yang tebal itu Dipakai untuk krakit tapung Itu juga bisa Ini jarangnya kuat sih Atau kalian juga bisa Menggunakan Apa itu namanya Kayak produk Floor dam Floor dam Panas Untuk Pelafon mobil Itu kalian juga bisa Aluminum foil Aluminum foil Tapi Dalamnya juga ada Sepuannya seperti ini Tapi dilapisi dengan Aluminum foil Itu sehingga Dia tidak panas guys Di pipanya Kalau ini juga Tidak panas karena Dia Berwarna putih Usahakan mempunyai Warna putih Tapi Ini juga cepat kotor Kayaknya Mudah kotor Saya juga gak tahu nih Maksudnya itu Kuat berapa lama Dan Masalahnya itu Kuat Bisa dibersihkan atau enggak Itu saya juga belum tahu Jadi memang ini juga baru Baru mencoba Nah ini saya beli online Itu gak bisa Satu-satu roll Jadi Belinya cuma lembaran Seperti ini Lembaran ini yang Paling lebar Yang saya temukan di online Kita Saya coba ukurkan ya Berapa Kalip berapa Sebenarnya saya juga Bingung guys Meli Beli pipa Dipotong-potong Atau beli Seperti ini Biasanya itu Saya beli pipa Yang apa itu Yang kayak rosakan Tapi Sekalian sudah Tidak produksi lagi Makanya saya Beli ini 131 131 cm Untuk Lebarnya Untuk panjangnya Panjangnya Kita coba Panjang 141 141 Dan ini Kita Potong-potong Menjadi Seperti ini Nah Seperti ini Dan ini Adalah Lebihannya Ini juga bisa Dipakai GES Tapi Di dalamnya Jadi kita Masukkan ke dalam Pipanya Itu Jadi lebih Masukkan Sebenarnya Kalau Yang ini Kan Kita Lingkarkan Ke Apa itu Di luar Pipa Kalau ini Di luar Pipa Ini Di dalam Ini Di luar Pipa Nah Untuk Ukurannya Ini Ini Kurang-kurangnya Itu Kalau saya Pakai Pipa 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 Dan Lubang Itu Lubang Yang Agak Besar Guys Lubang Itu Kita Pakai 8 cm Seperti Berapa cm Sebenarnya 7 cm Bisa Tergantung Lubangnya Untuk Panjangnya Ini Tergantung Pipanya Panjangnya Ini 2 Ya Dibuat 27 cm Bisa 27 cm Bisa Ini Untuk 2 dim Eh 2 dim 2 dim 2 dim Untuk Yang Lebarnya Ini Sesuaikan Dengan Ukuran Lubang Semakin Kecil Semakin Himat Nah Ini Kita Apa itu Garis Garis Kita Garis Manual Ini Apa Centi 8 cm 8 cm Kemudian Kita Garis Juga Seperti Ini Panjang Nya Tadi Berapa Di 27 cm Kemudian Sambil Ditarik Menggunakan Pisau Atau Kater Misalkan Ini Langsung Seperti Ini Setelah Ditandai Tidak Titik Seperti Ini Kita Tarik Dari Ujung Sampai Titik Ini Selet Semuanya Selet Sampai Sana Kemudian Untuk Yang Sini Kita Tandiri Dengan Ini Sang Dengan Yang Sebelah Sini Kemudian Kita Tarik Selet Sehingga Ini Sudah Putus Ini Sudah Saya Tarik Menggunakan Kater Tinggal Di Sebek Sedikit Sedikit Nah Nah Ini Kalau Belum Lalu Kepotong Kita Dipotong Menggunakan Gunting Nah Ini Seperti Ini Nah Untuk Satu Lembar Ini Bisa Berapa Potong Kalau Dilegasikan Di Bipa Saya Dengan Lebar 10 cm Dan Panjang 17 cm Lebar 8 cm Panjang 17 cm Oke Untuk Kesana Itu Ada 1 2 3 4 5 6 8 2 2 3 Yang Kesana Ya Ada 8 Kotak Ini Nampak Disini 8 Kotak Sedang Kesan Nanya Itu Ada 16 16 Kotak Juga Itu Berarti Hasilnya 128 Kemudian Ini Ketambahnya Bawah Karena Sini Itu Maga Jadi Gak Sampai Gak Panjang Gak Sesuai Dengan Yang Kita Ininkan Jadi Kita Potong Arah Kesana Nah Ini Kita Ada 8 Berarti 136 Lembar Dan Ini Ada Yang Kesekecil Dan Yang Dibuang Ini Sampai Kesana Itu Kebuang Sama Ini Kecil Yang Bagian Bawah Berarti Ada 136 Kalau Kita Menggunakan Pipa Menggunakan Pipa Pipa Yang Kita Belah Itu Satu Batangnya Satu Batang Pipa Itu Cuma Buat Dua Jalur Instalasi Seperti Itu Kalau Yang Karpet Ini Satu Lembarnya Kalau Kita Menggunakan Karpet Ini Itu Berarti Satu Karena Satu Batangnya Ini Membutuhkan 26 Lembar Emasnya 26 Lembar Dalam Batu Yang Kecil Itu Dipotong Ya 26 Itu Berarti Ya Bisa Jadi Untuk 5 Batang Harganya Itu Satu Lembarnya 36 Ribu Ya Di Online 36 Ribu Itu Dapat Tadi 136 Jutik Yang Belah Dutupi Itu Juga Tergantung Pipanya Kalau Pake Pipa Dua Dim Lebih Hemat Juga Nah Tapi Untuk Kekuatannya Saya Juga Belum Tahu Kekuatan Kekuatan Dari Ini Baga Bisa Bertahan Lama Atau Enggak Saya Juga Belum Tahu Kalau Emang Ya Kalau Bagusnya Memang Pakai Pipa Itu Dijamin Kuat Lah Dan Lama Juga Kalau Untuk Cara Penutupannya Ini Cukup Mudah Kita Tinggal Kita Selipkan Seperti Ini Dan Kita Gulung Lalu Kita Lim Bagian Sini Lim Beberapa Titik Kemudian Kita Karena Ini Saya Tangan Satu Susah Nah Kita Menggunakan Lem Seperti Ini Ya Guys Lem Corea Lem Lem G Ini Cuma Kita Teteskan Gaiti Aja Cuma Teg 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 Sangat Kuat Sekali Ada Dua Cara Sebenarnya Ini Yang Di Luar Kalau Yang Di Dalam Itu Kita Bagi Ini Bisa Dibagi Dua Kita Apa Itu Luntung Seperti Ini Guys Karena Ini Panjang Jadinya Tidak Bisa Seharusnya Ini Kan Yang Kecil Ladi Kita Masukkan Kemudian Nanti Dia Akan Eh Ini Ternyata Besar Nah Kita Kemudian Kita Gini Kita Ketuk Nah Ini Juga Menutup Sonding Nah Ini Biasanya Saya Gunakan Untuk Yang Bagian Sambungan Seperti Ini Ini Kan Gak Bisa Dipakaikan Ini Dari Luar Jadi Kita Akali Dari Dalam Ini Juga Sudah Saya Tutupi Jadi Ini Sampai Sini 30 cm Memang Supaya Bisa Tumbuh Dengan Maksimal Saya Akali Seperti Itu Dan Untuk Kurang Lubang Ini Juga Kurang Besar Ini Tolu Sempit Penanian Ini Juga Mau Saya Rubah Lubang Sebesar Yang Ini Babu Segini Guys Oke Mungkin Cukup Segini Aca Video Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengok Bisa amed Terima kasih.